Sejak Pertamina menaikkan harga LPG 12 kg hingga 122 ribu rupiah, LPG 3 kg banyak diburu warga. Banyaknya permintaan LPG 3 kg tidak dibarengi dengan kelancaran distribusi. Akibatnya daerah pinggiran seperti di Kejamatan Kradenang, gerobokan mengalami kelangkaan. Kenyataan itu diperlukan oleh warga. Mereka mengaku sudah satu minggu ini tidak mendapatkan LPG 3 kg. Untuk mendapatkannya mereka harus indan terlebih dahulu. Jika dalam beberapa hari gas yang di pesan tidak datang, mereka terpaksa harus menggunakan kayu bakar untuk masak. Satu minggu lebih, Pak, enggak ada gas ini, Pak. Terus gimana itu? Ya, gimana lagi? Masa ya ngirit-ngirit, pakai kayu lagi, Pak. Pakai kayu lagi, ya? Iya. Selain dikeluhkan warga, kelangkaan gas juga dikeluhkan para pengecer. Karena mereka harus berburu gas ke sejumlah agen dan toko besar. Selain susah didapat, harganya pun juga mengalami kenaikan. Jika dulu harganya Rp14.000 sampai Rp15.000, saat ini harganya sudah mencapai Rp17.000 di tingkat agen, dan pengecer menjualnya hingga Rp19.000. Antrian tiap hari. Antrian tiap hari? Datangnya dari akhirnya itu bisa dipastikan, enggak? Kadang ya enggak pasti, kadang enggak datang, kadang ya datang. Terus gimana untuk melayani pembeli ini? Ya, beli lagi dari toko-toko yang punya. Jadi harganya tinggi. Harganya tinggi. Awalnya dulu berapa itu harganya? Dulu itu Rp15.000, sekarang sampai dari Rp17.000. Saat ini warga berharap supaya pasokan gas LPG 3 kg kembali lancar. Warga juga berharap supaya pemerintah bisa mengembalikan harga LPG 12 maupun 3 kg ke harga semula. Dari Provokan, Santos Prakoso melaporkan. Dari Provokan, Santos Prakoso melaporkan.